Mas Yurif, apa ada yang dengerin podcast? Saya bilang saat ini memang belum tren, tapi menurut saya podcast sangat Indonesia, enteng, kayak orang dengerin siaran radio yang kita udah biasa, gak banyak makan space di HP gitu ya. Jadi saya cukup yakin sih waktu itu memulai podcast sensation-nya. Obsesif, goberol seru, skills for first jobbers. Halo Sobat Medio, spesial di bulan ini, kamu akan diajak untuk mendengarkan spesial episode kolaborasi medio by KG Media dan Asia Pacific Media Forum 2022, yang baru aja diselenggarakan di Bali, Nusa Dua Convention Center. Dengan tema FPMF Metamorphosis Thoughts, kita akan mendengarkan pengalaman dan wawasan arah sumber FPMF dari berbagai industri, untuk bisa menginspirasi kamu to live beyond, make changes, take action, and unlock possibilities. Makanya, biar gak ketinggalan, jangan lupa untuk follow, pilihkan notifikasi, serta beri rating terbaik kamu untuk podcast Obsesif di Spotify. Pada spesial episode kali ini, Helman Taufani, Commercial Development Manager Harian Kompas, Yoris akan berbincang dengan Yoris Sebastian, autor dan co-founder inspigo.id. Di episode ini, Yoris Sebastian menceritakan perjalanan inspigo dan perkembangan podcast di Indonesia. Yoris juga menjelaskan bagaimana teknologi semakin berkembang dari zaman ke zaman dan memunculkan wadah-wadah baru untuk belajar. Penasaran dengan kisahnya? Yuk kita dengarkan lebih lanjut ceritanya. Halo, apa kabar Mas Yoris? Baik-baik. Lagi sibuk apa sekarang Mas? Masih sama, OMG Consulting, pegang beberapa brand gitu ya, yang mau menjalankan bisnisnya dengan cara yang tidak biasa, tapi menghasilkan hasil yang meaningful. Terus juga seminar, workshop masih berjalan, baik offline maupun online. Tapi ini udah mulai akhir tahun ini sih, kayak pulang dari Bali ke Makassar, Makassar, ke Medan, ya udah lanjut terus lah. Selalu padat ya Mas ya. Jadi macam apa, ngamen lah gitu. Terus inspigo kan masih berjalan. Yes. Walaupun di sana sih sebagai komisaris utama, sama sekarang juga ada kesibukan baru London Speaker Bureau. Jadi membawa pembicara-pembicara berkualitas dari luar negeri, yang profesional speaker. Dan juga nantinya akan membawa pembicara Indonesia ke luar negeri. Wah that's so exciting. Mas, tadi sempat mention in Spigo, ini kan boleh dibilang OG-nya podcast, dan juga konten berbentuk audio lah ya, yang inspiring content di Indonesia. Even before it's trending gitu. Betul. Saya masih ingat media waktu press conference itu nanya, Mas Yurif, apa ada yang dengerin podcast? Saya bilang saat ini memang belum tren, tapi menurut saya podcast sangat Indonesia, enteng. Terus kayak orang dengerin siaran radio yang kita udah biasa, gak banyak makan space di HP gitu ya. Jadi saya cukup yakin sih waktu itu memulai podcast, apa, sensationnya. Tapi kalau sekarang dengan perkembangannya podcast yang udah lumayan menjamur ya, Mas ya, tapi mostly free to access kayak gitu, sementara in Spigo kan orang harus subscribe atau bayar ya. Nah itu gimana perkembangannya, Mas? Ya kan tetap kan, kita memang seneng karena sekarang udah trending gitu ya, ada free, yang podcast yang gratisnya juga banyak sekali, tapi kita juga ada konten berbayar, kita juga hidup sekarang survive tuh dengan revenue dari korporasi, karena banyak korporasi yang langganan in Spigo berbayar untuk karyawannya, supaya mereka istilahnya punya semangat belajar. Kan sekarang tuh anak-anak itu kalau kita lihat, mereka haus belajar, tapi mereka miskin waktu. Nah, in Spigo lagi sebagai solusinya gitu, tapi konten-konten itu ya si korporasinya harus bayar, ataupun si pribadi itu dia harus bayar, karena ada konten-konten yang lebih dalam, yang lebih daging gitu kan, nah itu so far sih kita fokus ke korporasi. Berarti lebih ke kayak B2B market lah ya, kita jual book ke korporat untuk dikasih inspirasi dan sebagainya. Supaya mereka bisa belajar, mau ada sesuatu yang baru, ada skill yang baru, kan dunia ini akan bergeser terus. Saya aja, Yoris Sebastian, terengah-engah gitu loh, dengan apa namanya, dengan perkembangan dunia yang ada gitu kan. Kalau untuk menjangkau ke end user yang retail kayak gitu, gimana mas? Nah, ini kan eranya kolaborasi ya, kita Oktober, November, Desember ini kolaborasi sama tip-tip, ada aplikasi baru, nah dia marketplace-nya. Oh, asik. Jadi kita udah punya ribuan speakers. Untuk kontennya mas? Untuk konten, kita pilih dari ribuan speakers yang ada di In Spigo, kita bantuin production gitu kontennya, kita pilih, nah ini mulai masuk ke retail buat konten-konten berbayar, tapi ya benar-benar direct dari si konten kreator langsung ke ininya. Dari kreatornya ke end user-nya ya. Langsung ke end user-nya. Tapi kalau di Indonesia sendiri, gimana sih mas untuk bisnis, bukan bisnis lah ya, kita ngomongnya untuk membudayakan kayak semacam apresiasi ke creators dan sebagainya itu thriving gak sih mas? Nah, makanya ini kan kita berpacu ya, sama kayak dulu saya berpacu misalnya podcast gitu ya, kita berpacu dengan keadaan gitu. Kalau sekarang kan banyak juga konten kreator yang akhirnya menghamba pada algoritma. Karena algoritma itu kan memberi cuan. Iya, betul. Nah, tapi kan beda konten gratisan yang ngejar algoritma, yang ngejar apa namanya, pembagian dari iklan gitu kan, sama ya konten yang orang willing to pay gitu kan. Ada bukunya kok kan, kalau free itu misalnya conference, super mineral water dikasih gratis itu rata-rata gak habis. Iya, karena take it for granted lah ya. Tapi kalau lo di conference itu mineral waternya harus dibeli, rata-rata habis. Mungkin ada sebagian percentage kecil yang tidak habis. Itu yang kita harus fight. Anyway, Inspigo juga tetap ada konten free-nya banyak, tapi kita juga fight mengedukasi market Indonesia bersama-sama ya, berkolaborasi dengan banyak pihak untuk membiasakan orang-orang Indonesia itu pay for good content. Betul, betul. Artinya ada kultur yang memang harus di-breed lah ya, maksudnya untuk orang mulai mengapresiasi, dalam bentuk apapun gak mesti harus membayar, tapi kayak tadi analoginya sangat masuk, kalau kita beli, itu attachment kita ke barangnya, ataupun produknya itu akan lebih besar gitu ya mas ya. Betul. Nah, kalau tadi kan di APMA sempat disebut nih mas, bahwa apa, saya cukup apa ya, memikirkan juga, dibilang bahwa people is the new media gitu. Nah, sekarang kan rata-rata memang bergeraknya ke situ, banyak provider informasi itu, sudah tidak lagi di belakang label brand gitu, katakanlah misalnya kemas kura media contohnya, ataupun Inspigo, tapi menonjolkan sosok-sosok orang, Vindes, apa yang lain dan sebagainya. Nah, itu serat begini gimana mas, untuk Inspigo, apakah ada hero-hero khusus yang tadi di-breed kayak gitu mas? Iya, kita sih sebenarnya banyak ya, dan karena kita kan punya big data ya, jadi misalnya kalau boleh, tadi kita udah memulai podcast sensation di Indonesia, saya kasih tau lagi ada satu anak, namanya Aji Santoso Putra, itu saya udah kenal lama, dia pemenang lomba wira usaha, mungkin saya kenal dia waktu Inspigo lahir itu, saya udah kenal dia 8 tahun, nah dia fokus di mindfulness, tapi ya di 8 tahun itu ya, mindfulness gitu-gitu aja gitu kan, nah pada saat kita undang, jadi pembicara gitu, bikin podcast regular gitu di Inspigo, tau-tau melesap ya? angkanya spike, nah tapi dia belum terkenal tuh, nah kita yang justru, ngasih tau ke brand, pada saat ada brand dateng, mau bikin 3 konten, kita bilang, boleh nggak yang 2, oke, yang 1 kita usulin, dan yang 1 ini, karena dia waktu itu masih baru, harganya juga masih terjangkau, nah bener sih, nah bener deh, bikin 3 konten itu, branded content, konten mindfulness ini, melejit, kenapa? karena kita punya big data, kita tau bahwa, walaupun dia waktu itu belum terkenal, tapi karena dia fokus, udah 8 tahun di mindfulness, dia ngomong bener-bener bagus, dan kalau sekarang sih, mungkin lebih sibuk dia dari saya, udah fluent lah ya, apalagi kan mindfulness, jadinya kayaknya necessity banget ya, kena mental segala macem, lebih rapas, dia dari saya, itu pelajaran yang bagus banget, kalau mungkin bisa kita recap, ternyata dari Mas Yoris juga, invest to people gitu ya, jadi tadi implementasinya, people is the new media, tadi apa, unit, bukan usaha ya, tapi salah satunya membawa, speaker dari luar negeri kesini, maupun nanti promote speaker Indonesia keluar, itu juga salah satu bentuknya ya mas ya? betul, dan saya kan belajar dari majalah high, dulu kan majalah high, ya memperkenalkan Hilman Hariwijaya, memperkenalkan, mengorbitkan Helmiah ya, Yoris Bastian dan lain sebagainya, sebenarnya saya cuma lakuin hal yang sama, bedanya sekarang saya punya big data, ya kan saya bisa lihat nih, dari sekian pembicara mindfulness, Haji nih yang paling banyak didengerin, nah itu yang saya coba bantu jual ke brand, habis itu sih udah, the rest is history. ya kalau dari Inspigo sendiri, ya sekarang sudah gak terlalu identik dengan Yoris Bastian juga, sudah banyak hero-hero yang lain juga ya mas ya? banyak banget, kalah udah saya dulu, misalnya selalu saya top 5 gitu, sekarang saya dengan bangga, mungkin Yoris top 100 lah, dengan bangga ya? karena banyak yang dimunculkan juga setelah itu ya, mas, ini menyimpang sedikit, mungkin kan di Kompas Keramida, juga ada project NFT ya, sebenarnya dari kita kan, mungkin sama kayak mas Yoris yang tadi sampaikan, we're too early maybe, masih 0,00 berapa persen yang adopt gitu ya, tapi kulturnya juga menarik, karena sharing the same sentiment, bagaimana itu, ngasih apresiasi ke kreator dan sebagainya, nah Mas, dari sini kan salah satu holders NFT-nya Kompas ya, betul, ada kesan tertentu gak sih mas, kenapa mau gitu, dan kenapa ada sentimen apa, terhadap movement ini dan sebagainya, iya jadi kalau saya kan, selalu belajar ya, saya udah bilang, dan saya juga menjalankan, ke semua apa namanya, follower saya, peserta seminar, peserta workshop gitu ya, crowd saya, saya bahwa, kita tuh harus senang belajar, dan saya senang banget, saya tuh pada saat dunia kerja, lebih senang belajar, daripada waktu saya di sekolah, dulu ya, kalau sekarang sih, udah bagus lah sekolah anak saya, nah, salah satu yang saya masukin, setelah kemarin saya mendalami millennials, saya mendalami NFT, sebelum NFT sebenarnya saya belajar Bitcoin, tapi saya gak biasa aja lah, crypto ya, crypto biasa aja gitu, tapi pada saat ada NFT, dan ini bukan NFT yang desainnya, yang gue saling, video gitu, wah NFT as a utility, ini gue banget, gitu loh, gue bisa nantinya ya, bayangin gue bisa bikin, apa namanya, sesi di Discord, yang boleh masuk tuh, hanya yang punya, NFT yang backgroundnya, silver, gitu kan, NFT nya, cover buku gue, by the way, apa, Gramedia Putusaka Utama, udah NFT ready, oh iya, yang baru mas, yang baru, tapi saya belum keluarin, karena saya, ya tadi, nunggu kompas dulu, yang edukasi, maksudnya biarin orang-orang dulu edukasi, jangan pada saat, kita masuk di 1% atau 2%, saya baru desain, betul, jadi udah didesain, beberapa wartawan yang waktu itu, tajam gitu, dia nanya, saya bukan rahasia, tapi memang belum saat ini, tapi ya itu kan, jadi gambarnya tuh, bisa dijadikan ratusan ribu, betul, apa, possibility, karena kan NFT harus satu kan, nah, nah, pada saat saya udah lagi mempelajari, buku saya juga udah NFT ready, eh, tiba-tiba kompas bikin, nah, saya bilang, bagus nih, saya harus bukung, karena, memang harus ada yang, movement-nya, harus ada yang move, dan mungkin harus, barang-barang ya mas ya, media besar, lebih enak lah, kalau saya, dan kan kompas kan bikin terus, sebenarnya bikin konten terus, nah, hanya kalau saya pribadi, bukan saya bilang yang, apa, artwork-artwork itu gak bagus, by the way, cover saya juga bagus kan, tapi, buat saya, saya lebih menekankannya tuh, ke utility-nya, saya tuh kerjasama sama, si Tommy gitu ya, yang bikinin NFT, Tommy Chandra, Tommy Chandra, tapi, dia juga ada bagi hasil nanti, pada saat saya udah bikin, tapi, poin saya adalah, NFT ini sebagai utility, yang Yoris Sebastian, ataupun ekosistemnya Yoris Sebastian, bisa manfaatin, menarik banget, bisa nonton, premiere film bareng Yoris, kemarin di tip-tip, saya udah bikin, mentoring one-on-one, sama Yoris, tapi, minta izin orangnya, disclaimer, hasil wawancaranya tuh, direkam, terus kita jual, untuk inspirasi, tapi harganya, gak mahal gitu, buat orang-orang yang, gak mampu bayar seminar Yoris, gak mampu bayar workshopnya Yoris, kita bikinin konten, harganya terjangkau, ujungnya sih itu, jadi, NFT, se-utility tuh, saya demen banget, saya mungkin, spend setengah jam, tiap hari mempelajarinya, nah, seneng pas ada kompas, terus, waktu itu juga timingnya, pas udah bisa bayar pake visa, untuk bayar di wallet kan, jadi, istilahnya, cuma dua jalan-jalan, bayar visa, bayar di wallet, wallet, terus beli ke OpenSea, udah, itu aja masih ribet sih sebenernya, bener, bener, masih ada banyak handicap ya mas ya, bayangin nanti, kalau udah ada di Instagram, betul, sekarang sudah bisa mas, dipamerin di Instagram, pamerin bisa, tapi untuk belinya kan, masih harus, tadi itu kan, wallet, wallet ke OpenSea, buat saya, saya nunggu lebih mainstream lagi lah, betul, baru saya keluarin gitu, karena kan saya hanya, Yoris Bastian, ini perlu kompas, apa media-media lain, semuanya mengedukasi tentang NFT, dan NFT itu bukan, karena Indonesia gitu ya, begitu ada, gue sali everyday, besoknya tuh pas bulan puasa, pada bikin apa, anaknya, foto, dan sebagainya, iya, iya, bilang ya, bagus sih, tapi kayaknya, latah lah ya mas ya, latah itu kan, terlalu latah, dan sebenarnya menurut saya NFT, terus ada yang serius, mas Yoris, gambaran saya kayak gini nih, saya bikin clown edition, ya bagus sih, tapi bener kan, sekarang waktu itu masih tinggi, harganya sekarang, sekarang turun, jadi buat saya ya, cuma punya satu NFT, terus belajar, tapi ya, saya pengen NFT, as a utility itu, nanti bisa punya banyak manfaat, untuk follower-follower saya, iya, keren banget sih, tadi sebenarnya, mas Yoris mengaktifkan, semua yang dibutuhkan di NFT ya, ada utility nya, kemudian ada added value nya, dan ada apresiasi ke creator nya, ada sama Heimlo ya, sama Tomi Chandra, ada sharing revenue dan sebagainya, jadi, jangan kayak, NFT dianggap cuma sebagai, pengganti tiket, NFT hanya dianggap sebagai, ID card, gitu ya, kalau pakai NFT ini, dapat diskon, beli makanan minuman, saya bilang itu jadi kayak ID card dong, betul, sebenarnya larinya yang, ya kayak tadi saya bilang, keren banget sih mas, ditunggu, nanti supaya kita bisa flexing cover, mas Yoris, as digital collectible, di Instagram, benar, benar, thank you mas Yoris, waktunya, sukses selalu, semoga perbincangan barusan, bisa memotivasi kita, untuk tidak pernah berhenti belajar, dan selalu mengembangkan diri, menjadi lebih baik dari sebelumnya, oke teman obsesif, sekian episode spesial, Medio dan EPMF kali ini, pastikan untuk dengerin, episode spesial berikutnya, hanya di Spotify, Podcast Obsesif, dan kanal Youtube, Medio by KG Media, jangan lupa juga, kunjungi media sosial kami, di at Medio by KG Media, untuk tetap update, dengan episode podcast terbaru lainnya, we are now in the end of show, see you on the next episode, bye everyone, thank you for listening to Obsesif Podcast, see you later, selamat menikmati, 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 Terima kasih.